Pembersah satu unit mobil minibus hangus terbakar di Jalan Raya Desa Bento, Kecamatan Kayu Arobarat, Kabupaten Kerinci. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun peristiwa ini sempat menghebohkan pengguna jalan dan menimbulkan kemacetan. Dalam video amatir yang direkam oleh pemilik akun Facebook MyTripsZainal, tampak satu unit mobil minibus hangus terbakar. Mobil minibus yang terbakar tersebut merupakan mobil milik Budi, 40 tahun, yang berasal dari Desa Baru Selampahung, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Kapolsek Kayu Aro, Ibtu Jekinoviardi, peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Kejadian bermula saat mobil minibus yang dikendari Budi melaju dari arah sungai penuh menuju Kayu Aro. Saat melintas di Jalan Raya Desa Bento, Kecamatan Kayu Aro Barat, keluar asap dari kap depan sebelah kiri mobil. Melihat hal itu, pengendara mobil minibus tersebut berhenti dan keluar dari dalam mobil untuk memeriksa kondisi mobil. Beberapa saat kemudian, api keluar dari dalam kap mobil minibus dan membakar mobil minibus tersebut. Api kemudian terus membesar, membakar mobil minibus. Peristiwa ini membuat para pengendara yang melintas di lokasi kejadian berhenti untuk melihat kejadian dan sempat membuat arus lalu lintas menjadi macet. Kobaran api baru bisa dipadamkan setelah mobil kebakaran datang ke lokasi dibantu oleh aparat kepolisian. Kobaran api berhasil dipadamkan sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari hasil olah TKP, penyebab kebakaran diduga berasal dari korsleting kabel arus listrik di dalam kap depan mobil minibus. Tidak ada korban jiwa namun kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, kontributor Nusantara TV Nuriko melaporkan.